Intro Ribuan buruh dari gabungan serikat pekerja di kota Medan Rabu siang turun ke jalan dan berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara Jalan Imam Bonjol Medan Dalam orasinya, masa buruh menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang sedang digodong DPR RI Karena buruh menilai pengesahan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja Dianggap akan merugikan kaum buruh Masa buruh menilai meski Omnibus Law merupakan karpet merah bagi investor Namun kuburan bagi pekerja atau kaum buruh di Indonesia Selain menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Ribuan buruh di Medan juga mendesak pemerintah untuk menghapus sistem outsourcing bagi buruh Dan menolak dibebaskan masuk tenaga kerja asing non-skill di Indonesia Aksi masa ini diterima sejumlah anggota DPRD Sumatera Utara di depan gedung Dewan Perwakilan anggota DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman Menyatakan DPRD Sumatera Utara juga menolak Omnibus Law Karena dianggap merugikan kaum buruh Kita akan meneruskan harapan buruh itu ke DPR RI Karena DPR RI yang akan menutuskan rancangan Undang-Undang itu Kami sepakat kenapa? Sepanjang Undang-Undang itu merugikan buruh Kami sepakat dengan buruh untuk ditolak Posisinya adalah jangan sempat buruh ini Berganti aturan main bergantung Tidak ada perubahan signifikan untuk kepentingan buruh lebih baik Jangan ada Undang-Undang itu sendiri menurut buruh tadi itu Manakala yang merugikan buruh itu kita sepakat untuk ditolak DPRD Sumatera Utara berjanji Akan menuruskan penolakan buruh di Kota Medan maupun di Sumatera Utara Terhadap rancangan Undang-Undang Omnibus Law tersebut Aksi unjuk rasa ribuan buruh ini Sempat membuat kemacetan panjang kendaraan Di kawasan Imam Bonjol dan Raden Saleh Medan Tim Karya TV dari Medan, Sumatera Utara